Pada Senin, tanggal 17 Juli tahun 2023, di Istana Kepresidenan Jakarta, Politikus Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Jan Faris dilantik Presiden Jokowi menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Dikabarkan, selain jadi politikus, ia juga sukses di bidang bisnis dan aktif dalam organisasi. Jan Faris, bahkan punya sebuah perusahaan yang pernah digunakan oleh Pertamina. Sementara itu, dalam organisasi, dirinya pernah menjadi anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Dilansir dari Kompas.com, Jan Faris lahir pada tanggal 5 Agustus 1950. Dirinya merupakan lulusan dari Universitas Taruman Negara. Dalam bidang politik, Jan Faris menduduki jabatan yang mentereng. Pasalnya, di P3, ia menjabat sebagai anggota Majelis Kehormatan periode 2020-2025. Lebih lanjut, kiprahnya sebagai pengusaha juga sangat baik. Pada tahun 1996, Jan Faris mendirikan sebuah kontraktor swasta, PT Dizamatra Powerindo yang pernah digunakan oleh Pertamina. Sementara itu, dalam organisasi, selain mengikuti HIPMI, pada tahun 2004 Jan Faris menjadi anggota pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Kemudian, tahun 2009 ia dipercaya sebagai bendahara NU Cabang Jakarta, serta terpilih menjadi wakil DKI Jakarta di Dewan Perwakilan Daerah atau DPD berhasil di DPD. Ia dikabarkan mengumpulkan 200 ribu suara dukungan. Lebih lanjut, karir Jan Faris pun berlanjut ke lembaga eksekutif. Pada Oktober tahun 2011, ia terpilih menjadi Menteri Perumahan Rakyat. Ada pun, jabatan Kursi Menteri Kabinet Indonesia bersatu dua pimpinan Presiden SBY itu ia emban hingga tahun 2014. Hingga kemudian, kini ia diberi amanat untuk menjabat sebagai one team pres Jokowi.